Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kali ini saya ada Sony Xperia XZ1 versi softbank ya jadi ini ini kemarin sudah saya flashing ke ROM global cuman ya seperti biasalah ada bug-bug random restart yang sampai saat ini masih belum ada yang bisa menghilangkan jadi saya mau balikin saja ke ROM bawaannya ini kan ini ROM global ini mau saya balikin lagi ke ROM softbank ini juga kendala di jaringan sih ini jaringan saya pakai indosat ini enggak bisa keluar sinyal jadi bisanya cuman bisanya cuman smartphone sama XL atau enggak eksis jadi selain itu kayak 3 Telkomsel indosat itu enggak bisa semua mungkin bisa tapi harus dipancing dan itu pun eh sinyalnya pasti ini kadang keluar kadang tidak ya mungkin karena emailnya ini sudah apa ya terblokir apa gimana ya juga kurang tahu saya yang penting ini masih bisa tapi pakai provider Smartfren sama eh XL atau eksis nah kirain juga kalau udah di flashing global bisa tapi ternyata juga masih sama ya Oke langsung saja kita matiin handphone nya gini ya sebelumnya teman-teman kalau ada data-data penting bisa di backup dulu ke komputer ya jadi ini pasti datanya ya semua pertama-tama teman-teman download dulu itu bahan-bahan yang ada saya saya sediakan linknya di deskripsi ya kalau sudah install aja drivernya kemudian flash tool kemudian di ekstrak newflasher v20 sama firmware nya jadi disini saya pakai firmware versi 710 SO ya ini versi softbank tapi kalau nggak salah ini firmware nya Oreo teman-teman kayak gitu oke kalau sudah teman-teman langsung jadikan satu saja file file yang ada di hasil ekstrakan tadi itu dimasukkan ke folder newflasher nya nggak usah ada yang dihapus nggak masalah sih yang penting kalau pas flashing kalian harus melihat kalau ada ada pop-up kayak notifikasi apa klik skip kalian pilih huruf n aja yang artinya tuh tidak kita install gitu nah sebelum kita membuka newflasher nya kita colokin saja eh sambil tekan volume bawah ini ya sambil ditahan volume bawahnya sampai LED berwarna hijau nah ini kan sudah hijau ini ini sudah sudah tersambung kita tinggal ini eh buka newflasher nya ya temen-temen ini nah ini kan sudah ini some flash device jadi teman-teman langsung buka aja newflasher nya ini nah ini kan ada tulisan tuh opsional stop tipe-tip tipe y at n press enter jika kamu ingin menginstall ini kita klik n saja kita skip saja ini keluar lagi opsional ini disarankan untuk skip saja gitu ya jadi kita klik lagi huruf n ini ada lagi juga bootloader dan lain-lain kita klik lagi huruf n nah dengan begini prosesnya sedang berjalan menginstall firmware dari Sony XZ1 teman-teman XZ1 versi softbank ini prosesnya enggak terlalu lama sebenarnya tergantung kecepatan dari PC masing-masing atau laptop kalian jadi memang XZ1 ini sebenarnya sayang banget ya kalau misalkan eh di flashing global ternyata memang ada bug yang sampai saat ini belum bisa ini diviktan gitu ini keluar lagi ya ini kita untuk recommended nya kita harus skip saja yang artinya kita pilih huruf n lagi huruf n ya nah tip y untuk ini tip n untuk skip kita skip aja nggak tahu kenapa ya ini memang XZ1 yang softbank sama au akhir-akhir ini banyak yang blokir email itu dia cuman bisa provider tertentu ya sudah lah nggak masalah karena memang HP luar memang rata-rata ya akhir-akhir ini memang banyak yang nggak support berbagai kartu gitu tapi kalau telaten mungkin bisa ngefikin caranya itu tapi ya keluar bisa keluar sinyal tapi cuman sebentar-sebentar dok jadi ya sama aja lah anggap aja memang smartphone sama XL atau XZ sih kayaknya yang yang apa masih bisa sudah dipakai di HP HP sekarang ini yang terblokir emailnya ini masih proses flashing nya ya teman-teman silahkan tunggu saja kalian kalau ada pop-up yang keluar tadi seperti huruf n atau y itu ya tinggal klik n saja sih oke itu aja dan ini nanti setelah kita flashing kalau misalkan ada bug ya biasanya ada bug itu di kamera kadang kameranya hijau atau kameranya nggak bisa dibuat jepret foto bisa tampil tapi mau kita mau klik foto itu kita nggak bisa ya moto gitu lah ya apa HPnya itu solusinya mudah sekali tinggal teman-teman upgrade lewat otaya lewat pembaruan sistem tapi kartu SIM kalian dilepas dulu jadi nge-upgrade nya itu harus tanpa SIM jadi langsung sambungin Wifi pakai HP bisa pakai HP lain maksudnya tapi HP nya XZ1 itu harus SIM nya harus kita lepas teman-teman ini FTF nya ini frameware nya saya ambil dari FTF.Andro.plus disana lengkap lengkap semua sih cuman rata-rata frameware nya itu kalau yang jepang-jepang seperti softbank dokomo dan au itu frameware nya pasti mentok-mentok di oreo gitu nggak maksudnya nggak bisa sampai sesuai yang global gitu misalkan global kan sekarang udah upgrade pie nah tapi kan kalau yang softbank atau dokomo itu nanti di upgrade secara manual jadi kita ke flash nya pakai frameware nya yang paling bawah lah yang nomor bentukannya paling besar itu tapi rata-rata masih belum paling update jadi nanti harus di update manual ini sambil nunggu ya temen-temen ya sedikit ngobrol-ngobrol aja sih benar-temen ya temen-temen ya oke lebih baik ini selamat menikmati 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 selamat menikmati